Intro Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi bareng saya Riosan di channel Codex Gaming Gimana nih aktivitasnya Lancar kan? Semoga yang sedang sedih Segera bahagia dan yang sedang Bahagia tetap bahagia ya Oke guys pada video kali ini Saya bakalan kilas balik dulu nih guys Bahas tentang bug-bug teraneh Yang pernah ada di game Free Fire ini Tapi sebelum itu buat kalian yang belum Subscribe tolong klik tombol subscribe Dulu ya guys dan hidupkan lonceng Notifikasinya supaya gak ketinggalan Video-video terbaru dari channel Codex Gaming Bug dalam sebuah game Adalah yang sering terjadi ya guys Hal ini tentu aja merupakan kekurangan Dari pihak developer itu sendiri Sehingga biasanya Pihak pengembang game akan melakukan perbaikan Pada bug-bug tersebut Nah pada game Free Fire, bug justru Banyak diekploitasi atau dicari Untuk dijadikan konten oleh para Konten Creator Tentu selain memberitahu kepada pihak developer game Bug ini bisa menjadi hal menarik juga nih Untuk disimak Nah inilah beberapa bug teraneh Dari dulu sampai sekarang Yang pernah ada di game Free Fire Bug ini pertama kali kalian lihat Lewat channel Mozilla guys Dimana dia sampai buat selain baru loh ya Karena pada saat dirinya push rank Dia harus mati karena tidak sengaja terbunuh oleh bomnya sendiri Padahal bom tersebut sudah dilempar ke arah atas rumah Sultan Nah pas dia ngeras naik Ternyata bom tersebut justru meledak pada saat dia lewat Aneh sih Tapi karena pada bug tersebut Mozilla bikin saya embara Maka sudah terjawab deh ya misterinya Ternyata guys hal ini karena pada bagian salah satu tembok Yang ada di rumah Sultan tersebut Ada bagian blank spotnya Atau lebih tepatnya Walaupun tembok terlihat utuh Namun benda seperti granat Flashbang Atau benda yang bisa dilempar Akan tembus di tempat tersebut Bug berjalan di bawah air Berikutnya adalah bug yang sering kita temui Sebelum update versi terbaru Free Fire ini guys Video pertama kalinya dibuat oleh Raja Bug Free Fire Yaitu Randy Rangers Bug berjalan di bawah air ini Berada di sekitaran Mothouse ya Meskipun bug ini tidak merugikan pemain lain Tapi bug ini akhirnya di fix ya Oleh pihak Garena Sehingga kalian tidak akan menemui lagi Orang yang camper di lokasi tersebut Yang paling aneh adalah Jika pada bug nembus ke bawah map terdahulu Jika kalian nembak Maka kalian akan tereliminasi Namun pada bug berjalan di bawah air Justru aman guys Makanya bisa berbahaya nih Kalau kalian ketemu player camper disini Karena kalian bisa ditembak nih Dari bawah air ya Bug tereliminasi tiba-tiba Kalau bug yang satu ini Pastinya sering kali kalian temui ya guys Mungkin sampai update kali ini pun Masih ada yang sering menemui Bug tereliminasi tiba-tiba Nah bug tereliminasi tiba-tiba Menjadi sangat misterius Dan bikin penasaran Karena sempat dibuatkan video Oleh Ledda Hyper Dimana dirinya tereliminasi Karena sebab yang aneh Ledda sampai membuat sayembara Berhadiah 2000 diamond Buat yang berhasil memecahkan Teka-teki tersebut Sayangnya tidak jelas ya Kenapa bug tereliminasi ini Bisa terjadi Karena pria yang berhasil Memecahkan teka-teki tersebut Hanya melakukan reka ulang Bug yang terjadi sama Ledda Jadi kalian harus hati-hati ya Jika melewati Pohon misterius berhantu tersebut Jangan sampai kalian tiba-tiba Tereliminasi guys Bug mobil masuk ke dalam rumah Nah yang paling aneh Memang sering terjadi Jika berhubungan dengan mobil ya guys Hal ini makanya dimanfaatkan Oleh para cheater free fire Karena mobil adalah Salah satu sarana Dimana cheat masih berfungsi Sampai saat ini Eits Tapi disini saya gak ngomongin cheat ya guys Disini saya hanya akan membahas Bug aneh Yaitu bug mobil masuk ke dalam rumah Video ini dirilis oleh salah satu youtuber Yang mencoba untuk memasukkan mobil ke dalam rumah Mobil yang digunakan oleh dirinya Adalah mobil lambo guys Dimana pada video ini Dia menjelaskan bahwa Kalian harus mematikan data terlebih dahulu Hingga akhirnya nanti Tiba-tiba mobil bisa masuk ke dalam rumah Nah kayaknya sih Bug ini sudah tidak bisa lagi ya guys Dan yang terpenting Bug ini tidak merugikan orang lain ya So just for fun Bug lari cepat secepat kilat Sebelum lanjut ke pembahasan bug ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya ya guys Supaya saya makin semangat nih guys Bikin konten-konten buat kalian semua Entah ini bug atau masalah pada koneksi Sehingga player terlihat lari sangat cepat sekali guys Namun pada video ini Kalian bisa melihat Betapa cepatnya lari dari player ini guys Sepertinya ada bug yang dimanfaatkan oleh player Sehingga larinya bisa seperti the flash ya But good newsnya Hingga saat ini bug tersebut Tidak dimanfaatkan oleh para player Untuk membuat rugi player lain guys Karena gak ada satu orang pun yang tahu guys Cara memanfaatkan bug lari cepat secepat kilat ini Bug mobil terbang di langit Melihat pesawat terbang di langit Dan menurunkan airdrop Pastinya kalian sudah terbiasa melihatnya ya guys Tapi bagaimana jika kalian melihat Ada mobil yang bisa terbang tinggi di angkasa Aneh pastinya ya Bug mobil terbang sempat muncul di game Free Fire Beberapa bulan yang lalu Setelah update Para player yang tidak sengaja harus reload kembali Sedangkan dia berada dalam mobil Akhirnya mengetahui ada bug mobil guys Caranya simple sih Kalian cukup naik ke dalam mobil Lalu ke puncak tertinggi atau high ground Lalu disana kalian pencet home Dan bersihkan Free Fire kalian dari tasking Lalu buka ulang gamenya Nah saat kalian menyambungkan ulang game Maka mobil akan berputar dan bisa terbang Dan berita baiknya Seperti biasa ya Bug ini sudah di fix oleh Garena guys Bug Crossbow 1 Hit Kalau bug yang satu ini sih Sudah pasti merugikan ya guys Karena jika kalian menggunakan bug crossbow 1 hit Maka sudah pasti musuh yang kalian hit Akan langsung mati Bug ini sempat muncul beberapa waktu lalu Dan juga sudah banyak player yang memanfaatkannya ya Meskipun saat ini bug 1 hit crossbow Sudah tidak bisa lagi Tapi konsekuensi akibat pemakaian bug ini Banyak player yang terkena ban akun guys Karena dianggap sudah membunuh player lain Dengan cara yang tidak wajar Atau dianggap menggunakan cheat Bug lompat tinggi ribuan meter Sedang hangat saat video saya ini dirilis Adalah pemanfaatan bug lompat terbang tinggi guys Awalnya bug ini hanya bisa kalian coba di graveyard Dan membutuhkan 2 orang untuk mencoba bug ini Tapi baru kemarin ditemukan cara bug baru lompat tinggi guys Yaitu di katul istiwa Kalian tidak perlu bersama teman kalian untuk mencoba bug ini Bug yang memanfaatkan situasi terbang tinggi ini Tentunya membuat kalian bisa terbang tinggi sampai ribuan meter tingginya Apalagi jika kalian sudah memanfaatkan glider Jadi bisa makin lama turunnya Bahkan sampai buyah pun bisa guys Makanya saya sangat setuju guys Jika glider tidak perlu ada di mode ranked Karena bug ini tentu bakalan dimanfaatkan oleh para player Yang gak berani war guys Nah sudah 10 bug teraneh yang pernah ada di game free fire ini Saya rangkum jadi satu video buat kalian semua guys Jika ada bug lainnya silahkan kalian komentar ya Dan jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka video ini Dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya Hidupkan lonceng notifikasinya juga guys Terima kasih buat support kalian yang luar biasa Saya Riosan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buyah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati